Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Partai politik juga merupakan penghubung antar rakyat dan pemerintah. Sejarah partai politik dimulai setelah lahirnya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, serta menjadi tonggak kebangkitan nasional yang diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik, seperti Pada 3 November 1945, pemerintahan kala itu mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarkannya pemilihan umum dan lahirlah partai-partai baru. Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat, serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, sekaligus proses menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem multipartai yang diikuti oleh 118 peserta pemilu. Pemilu di tahun 1971 menjadi pemilu pertama di era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu 1977 sampai 1997 menggunakan sistem perwakilan berimbang. Terjadi peleburan partai politik peserta pemilu, sehingga hanya diikuti tiga peserta, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Pemilu di tahun 1999 merupakan pemilu pertama era reformasi dengan 48 peserta pemilu. Sedangkan pemilu di tahun 2004 menjadi era baru pemilu di Indonesia. Masyarakat memilih langsung calon wakil rakyat, presiden, dan wakil presidennya. Pemilu 2009 adalah pemilihan umum langsung kedua di Indonesia. Diikuti oleh 44 partai politik dengan 38 partai nasional serta 6 partai lokal Aceh. Dan tahun 2014, pemilu diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Dan kali ini, di tahun 2019, pemilu akan berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden. Pemungutan suara akan digelar dalam satu hari yang sama, yaitu Rabu, 17 April 2019. Pemilu 2019 akan diikuti 16 partai politik nasional, yaitu Serta 4 partai politik lokal di Aceh, yaitu Pemilu dengan sistem multipartai lahir dari kompromi politik para founding fathers Indonesia. Meski cenderung sulit diterapkan, penggabungan sistem presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia Mampu menghadirkan warna berbeda di antara negara-negara lain yang menerapkan dua sistem tersebut. Jika biasanya sistem tersebut tidak efektif dijalankan secara bersamaan dalam sebuah negara, Indonesia mampu memberikan contoh berbeda dan menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup positif. Kewajiban kita menjaga warna Indonesia tersebut melalui pelaksanaan sistem multipartai yang mampu menghadirkan efektivitas fungsi pemerintah, di mana sistem pemerintahan presidensial dapat didukung oleh penguatan lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan legislatif.